Intro Halo, ketemu lagi dengan Inta di rumah Idolaku Yang di sebelah kiri kita adalah klaster Kalianra Nah, saat ini sedang dalam pemboklangan nih Nanti jika progresnya sudah signifikan, Inta akan review ya Sekarang kita akan bahas progres pembangunan kota Podomo Retenjo Khususnya klaster Kalamenta Sambil menjawab beberapa pertanyaan serta informasi lainnya yang mungkin berguna Bagi sahabat rumah Idolaku Lover Untuk itu jangan di skip ya, tonton terus videonya sampai habis Nah, bagi sahabat rumah Idolaku Lover yang berminat di TV Deluxe Masih tersedia di klaster Magnolia, klaster Kenanga, juga klaster Kalianra Sedangkan untuk klaster Kanah dan Kalamenta Nanti Inta akan informasikan jika ada cancelan Begitu juga yang berminat di tipe Premium Masih tersedia di klaster Damar, juga di klaster Citrus Jika ingin di klaster Angsana dan klaster Bergen di WA atau telepon Inta aja Jika ada cancelan, nanti Inta akan informasikan Begitu juga yang minat Ruko dan Kaplingnya ya Oke, untuk pertanyaan-pertanyaan yang urgen seperti flashlist Yumi tersedia atau tidak langsung aja telepon Atau WA Inta? Karena kalau komen, Inta anggap tidak urgen Jadi Inta akan balas di video-video selanjutnya Oke, Inta akan menjawab beberapa pertanyaan Dari sahabat Rumah Idola Pukum Lover Sedangkan untuk keterangan bisa dilihat sendiri Dari Kalorina Yunsu Udah ada Alphamat, Indomat belum ya? Di kota Podomuru Tenjo Terima kasih juga buat Yosopat Tony dan Yuspianti Yusuf Yang sudah bantu menjawab Untuk lahan sudah ada ya Kak Tapi belum dibangun saat ini Mungkin kalau mencari Alphamat dan Indomat Ada di sekitarannya Seperti Indomat yang di kiri dan kanan Stasiun Tenjo Begitu juga dengan Alphamat Dari Electro Hill Kaliandra domain Kaliandra mungkin di update berikutnya ya Kak Karena setiap mau update Kalementa Kita melewati Kaliandra Dan pembangunannya belum terlihat signifikan Dari Sah Budin Hisadik dan Lim Budianto Magnolia boleh? Boleh Kak Tapi nanti ya Jika sudah mulai pembangunannya Sekarang masih lahan Dari Okinopita Sari Sumpah Kalementa prosesnya alat banget Lama-lama bisa disalip Magnolia Kesel banget deh Sabar ya Kak Kalau disalip Magnolia Kayaknya enggak deh Oke kita lanjutkan lagi videonya Dan sekarang kita berada di Jalan Kalementa Raya 3 Dari nomor 28 sampai dengan nomor 50 Sedangkan yang di sebelah kanan kita adalah Jalan Kalementa Timur 8 Nah untuk yang di Jalan Kalementa Timur 8 ini Baik nomor ganjil Ataupun yang nomor genapnya sudah berbentuk bangunan Dari Jalan Kalementa Timur 8 ini Kita menuju Jalan Kalementa Timur 9 Untuk Jalan Kalementa Raya 3 Nanti kita sorot lebih signifikan Pada saat balik arahnya ya Nah ini dia Jalan Kalementa Timur 9 Sama baik yang nomor ganjil Ataupun yang nomor genapnya Sudah berbentuk bangunan Oke sesuai janji inta Ini adalah Jalan Kalementa Raya 3 Dari nomor 50 sampai dengan nomor 28 Nah ini sudah berbentuk bangunan ya Dari Jalan Kalementa Raya 3 ini Kita menuju Jalan Kalementa Utara Dan Jalan Kalementa Selatan Yang ada di sebelah kanan kita Nah ini dia Jalan Kalementa Selatan Dan Jalan Kalementa Utara Kita akan menuju Jalan Kalementa Selatan 6 dulu nih Nah untuk yang di Jalan Kalementa Selatan 6 Baik yang nomor ganjil Ataupun yang nomor genapnya sudah finishing Sedangkan untuk yang Jalan Kalementa Utara 6 Sudah berbentuk bangunan Tinggal proses finishing ya Oke dari Jalan Kalementa Utara 6 ini Kita akan menuju Jalan Kalementa Utara 5 Dan Jalan Kalementa Selatan 5 Yang ada di depan kita Nah ini dia Jalan Kalementa Selatan 5 Untuk yang di Jalan Kalementa Selatan 5 ini pun sudah hampir finishing Sebagian ya Dan sebagian sudah finishing Sedangkan untuk yang di Jalan Kalementa Utara 5 Apakah sudah finishing? Nah ini dia Untuk yang di Jalan Kalementa Utara 5 sudah berbentuk bangunan Bersabar ya teman-teman Oke untuk Jalan Kalementa Selatan 3 Yang nomor genapnya sudah finishing Sedangkan untuk yang di Jalan Kalementa Utara 3 Baik yang nomor ganjil Ataupun yang nomor genapnya sudah finishing Dan di Jalan Kalementa Utara 3 ini Kita akan menuju Jalan Kalementa Selatan 2 Dan Jalan Kalementa Utara 2 Yang ada di depan kita Nah sekarang kita sorot Untuk yang di Jalan Kalementa Selatan 2 dulu nih Nah untuk yang di Jalan Kalementa Selatan 2 Ini sudah finishing ya Baik yang nomor ganjil Ataupun yang nomor genapnya Nah sedangkan untuk yang di Jalan Kalementa Utara 2 Apakah sudah finishing? Nah ini dia Untuk yang di Jalan Kalementa Utara 2 Sudah berbentuk bangunan Tinggal proses finishing ya Harap bersabar Nah oke Dan di Jalan Kalementa Utara 2 ini Kita terus-terus sampai ujung Sampai tembus ke Jalan Kalementa Utara 1 Nah ini dia Jalan Kalementa Utara 1 dari nomor 57 Sampai dengan nomor 37 Sudah naik dinding ya Pada saat minggu-minggu kemarin Ini masih di bawah pelang Oke dari Jalan Kalementa Utara 1 ini Kita terus-terus sampai ujung Yang di sebelah kiri kita adalah nomor genapnya Sedangkan yang di sebelah kanan kita adalah nomor ganjilnya Ini sudah berbentuk bangunan Dan sebagian sudah naik dinding Oke kita terus-terus dari Jalan Kalementa Utara 1 ini Menuju Jalan Kalementa Selatan 1 Yang ada di depan kita Oke untuk Jalan Kalementa Selatan 1 Baik yang nomor ganjil Ataupun yang nomor genapnya Sudah berbentuk bangunan Tinggal di chat finishing ya Dari Jalan Kalementa Selatan 1 ini Kita akan menuju Jalan Kalementa Puri Dan Jalan Kalementa Raya 2 Oke kita akan sorot Jalan Kalementa Raya 2 dahulu Nah ini dia Jalan Kalementa Raya 2 Dari nomor 30 sampai dengan nomor 60 sampai ujung Sedangkan untuk Jalan Kalementa Puri Nanti kita akan sorot pada saat balik arahnya Jalan Kalementa Raya 2 Oke kita lanjutkan lagi Oke kita lanjutkan lagi videonya Sekarang kita masih berada di Jalan Kalementa Raya 2 Dan menuju Jalan Kalementa Puri 9 Jalan Kalementa Puri 9 yang ada di sebelah kanan kita Nah ini dia Jalan Kalementa Puri 9 Untuk di Jalan Kalementa Puri 9 Baik yang nomor ganjil Ataupun yang nomor genapnya Sudah berbentuk bangunan Dari Jalan Kalementa Puri 9 ini Kita menuju Jalan Kalementa Puri 8 Dan melalui Jalan Kalementa Raya 2 kembali Nah nomornya intanggah sebutkan Karena pada saat tadi sudah disebutkan Nah ini dia yang di sebelah kanan kita Adalah Jalan Kalementa Puri 8 Nah untuk yang di Jalan Kalementa Puri 8 Yang nomor ganjilnya sudah signifikan nih Sedangkan yang nomor genapnya tinggal proses finishing Oke ini adalah Jalan Kalementa Puri 7 Nah untuk yang di Jalan Kalementa Puri 7 Sudah berbentuk bangunan ya Dari Jalan Kalementa Puri 7 ini Kita akan menuju Jalan Kalementa Puri 6 Nah untuk yang di sebelah kanan adalah Jalan Kalementa Puri 6 Sedangkan yang di sebelah kirinya adalah Jalan Kalementa Raya 2 Dari nomor 29 sampai dengan nomor 3 sampai ujung Nah ini dia Jalan Kalementa Puri 6 Untuk yang di Jalan Kalementa Puri 6 Baik yang berganjil ataupun yang nomor genapnya sudah berbentuk bangunan Dari Jalan Kalementa Puri 6 ini Kita menuju Jalan Kalementa Puri 5 Dan melalui Jalan Kalementa Raya 2 Yang di sebelah kirinya ya Dari nomor 29 sampai dengan nomor 3 Nah ini dia Jalan Kalementa Puri 5 Sama di Jalan Kalementa Puri 5 pun Baik yang nomor ganjil ataupun yang nomor genapnya sudah berbentuk bangunan Oke kita terus di terus Jalan Kalementa Puri 5 ini Oke yang di depan kita adalah Jalan Kalementa Puri 6 Dari nomor 53 sampai dengan nomor 61 Dari Jalan Kalementa Puri 6 ini Kita akan menuju Jalan Kalementa Puri 3 Yang ada di sebelah kiri kita Nah ini dia Jalan Kalementa Puri 3 Baik yang nomor ganjil ataupun yang nomor genapnya sudah berbentuk bangunan Oke kita terus di terus dari Jalan Kalementa Puri 3 ini sampai hujung Oke kita lanjutkan lagi videonya Yang di depan kita adalah Jalan Kalementa Raya 2 Sekarang dari nomor 19 sampai dengan nomor 3 Sedangkan yang di sebelah kanan kita adalah Jalan Kalementa Puri 2 Nah untuk yang di Jalan Kalementa Puri 2 ini sudah hampir berbentuk bangunan ya Baik yang nomor ganjil ataupun yang nomor genapnya Dari Jalan Kalementa Puri 2 ini kita menuju Jalan Kalementa Puri 1 Dan melalui Jalan Kalementa Raya 2 kembali Sekarang dari nomor 15 sampai dengan nomor 3 Nah ini dia adalah Jalan Kalementa Puri 1 yang ada di sebelah kanan kita Oke mungkin sampai disini video dari Inta Jangan lupa subscribe yang belum subscribe Dan tekan tombol loncengnya agar tidak kepinggalan Video serta informasi berikutnya dari Inta di Rumah Idolaku Dan bagi sahabat Rumah Idolokloper yang mau datang berkunjung Baik itu di weekend ataupun di weekday Dan yang ingin didampingi oleh Inta Hubungin aja Inta Nomor Inta ada di deskripsi di bawah ini Atau di video ini Oke sampai bertemu di lokasi Salam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!